Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabatku para pecinta tanaman hari ini istimewa sekali saya untuk pertama kalinya akan melakukan pemumpukan untuk tanaman saya yaitu cabai rawit cabai rawit yang baru tanam beberapa hari yang lalu dan ini sudah mulai tumbuh dan memang sudah waktunya untuk dilakukan pemumpukan nah ini dia seperti ini dan ini akan kita pupuk ikuti terus bagaimana caranya dan pupuk apa yang saya gunakan jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe supaya teman-teman tahu kalau ada video baru dari saya belum dipupuk saya lihat dulu ya ini ya ini sudah menunjukkan tanda bahwa dia akan segera berbunga akan segera berbunga kemudian kita lihat batangnya juga cukup bagus terus dia sudah berjabang dua bagian bawah ada suntannya kecil gitu dan ini dulu bibitnya beli di tukang bibit gitu ya di kias bibit plastiknya tidak aku lepas karena plastiknya ini bagian bawahnya sudah lubang dan pendek sekali dan tidak mengaruh ternyata dan sekarang kita tumbuh besar menjadi seperti ini dan sekarang saatnya untuk kita lakukan pemumpukan saya memakai pupuk mutiara oh iya salah saya memakai pupuk NPK ini adalah NPK jenis merk Iaramila ya ini Iaramila NPK ini nanti kita berikan di bagian bawah ditabur begitu karena tanahnya itu tanah basah jadi tidak perlu saya menggunakan air lagi tapi sebelumnya ini gulmah harus kita bersihkan dulu supaya tidak mengganggu cara mempuknya pun juga gampang cuman gini aja jangan banyak-banyak ya segini aja sudah cukup diratakan di sekitarnya nah kira-kira satu pohon ini setengah sendok setengah sendok makan seperti ini setelah ditabur pupuknya dan ini adalah pohonnya pohon di sebelahnya juga ada ini yang ukuran gedenya juga sama ini dia juga kita beri pupuk yang sama seperti ini ya dan harus diperhatikan setelah dilakukan pemupukan itu harus ditimbun pupuknya jangan dibiarkan seperti ini saja tapi harus ditimbun juga dengan tanah untuk menimbun kita bisa menggunakan alat yang ada saja saya menggunakan sabit jika tanamannya banyak kita juga bisa menggunakan janggul atau alat-alat yang lain ya ditimbun seperti ini begitu juga yang ini yang ini tadi juga harus ditimbun ya supaya pupuknya cepat meresap nah seperti inilah contohnya dan ini ada sekitar 2000 batang pohon yang harus dipupuk dan sekarang adalah saat yang tepat untuk melakukan pemupukan karena tanah sedang basah dan tidak perlu menggunakan air lagi itulah enaknya hidup di desa itu semua yang kita butuhkan tersedia di kebun belakang rumah kita ini kemudian bisa kita usahakan sendiri kita tanam sendiri kita nikmati sendiri selebisnya bisa dijual begitu ya selain bisa dinikmati kita sendiri dan keluarga juga bisa dinikmati oleh orang lain dan saat harga capi itu mahal biasanya disini sampai tembus 50 ribu bahkan pernah sampai 100 ribu itu merupakan perkah bagi para petani sebenarnya ya untuk mendapatkan keuntungan yang lumayan besar gitu itulah tadi ajarannya bagaimana cara memupuk tanaman capi ini pertama kali di pupuk dan nanti ketika sudah mulai berbunga muncul bunganya kita pupuk lagi untuk yang kedua kali dengan pupuk yang sama tentu dengan dosis yang lebih besar lagi atau yang lebih banyak gitu teman-teman ya terima kasih sudah menonton video saya jangan bosan-bosan menonton video saya kemudian juga jangan lupa subscribe dan like supaya teman-teman tahu kalau ada video baru dari saya dan saksikan juga video dari channel saya yang satunya yaitu serial tutorial untuk teman-teman yang ingin belajar tentang bagaimana menjadi youtuber apapun teman-teman bisa belajar di sana terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati